Jokowi juga kan memamerkan capaian perkembangan hukum di Indonesia. Dia bahkan merinci bahwa dia merevisi 1.200 pasal dengan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerjaan. Nah, ini juga menarik nih, Bang Rai. Mungkin juga Bang Rai masih ingat bagaimana mahasiswa datang ke DPR untuk mendemo itu. Kira-kira pantaskah Jokowi memamerkan itu, capaian di bidang hukum? Ya, jelas itu bermasalah gitu. Pertama, kan seperti kita ketahui bersama, proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak memenuhi unsur ketentuan seperti atur di dalam Undang-Undang. Bagaimana tata-tata membuat aturan. Kan akhirnya dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Nah, yang kedua adalah, insubtansi dari Undang-Undang ini juga ya bermasalah terkali. Terkait dengan, tentu kita baca banyak sekali protes dari kelompok buruh khususnya ya, yang berhubungan dengan apa namanya ini, Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Termasuk menurut saya semangat dari Undang-Undang Cipta Kerja ini sentralisasi kekuasaan di tangan pusat gitu. Yang mengabaikan hak-hak ya daerah untuk mengelola sendiri ya pola ekonomi yang memungkinkan mereka untuk bertumbuh gitu. Karena semua macam izin yang berhubungan dengan eksplorasi sumber daya alam sekarang diserahkan semuanya ke pusat maka seperti sekarang misalnya ya pusat membagi-bagi jatah ya ormas-ormas tertentu untuk mendapatkan izin eksplorasi gitu padahal tanahnya adalah tanah daerah sebetulnya gitu. Nah, ini semua bisa terjadi akibatnya kemudian daerahnya bisa menjadi apa namanya itu ya, menjadi semacam pemadam kebakaran. Terima kasih.